Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halustad Ada pertanyaan insyaallah Ada jawabannya Program yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan Seputar apa ya Permasalahan-permasalahan yang mungkin Kita akan jawab dari sudut penang agama ya Jadi teman-teman silahkan tanyakan nanti Sahabat keluarga muslim Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan Yang nanti kita akan membahas Dengan para nasional kita Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan selolafiat Dan segala aktivitas kita Semoga dimudahkan oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Seperti biasa Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi ke Salam TV Kuduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halustad Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustaz Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, melukis alis Tanpa memotongnya Untuk berhias di depan suami Apakah boleh Ustaz? Mohon pencerahannya Kalau tidak yang harus kita pahami bersama Dalam Menggunakan Tata rias, hiasan Menghiasi wajah Menggunakan Beda Atau menggunakan Celak Dan lain sebagainya adalah Di sini Pertama Koidah yang tidak boleh dilanggar adalah Merubah ciptaan Allah SWT Atau mendatangkan semisalnya Contoh misalnya Pada bulu mata Mendatangkan bulu mata palsu Rambut Mendatangkan rambut yang palsu Sama juga dengan alis Ketika menambah alis Dengan Rambut Misalnya Maka secara hukum Tidak boleh Akan tetapi Ketika dihiasi Ditambah dengan Tulisan Dengan Pinsil Misalnya Pinsil celak Misalnya Ditambah Tanpa Mengurangi Dikatakan Maka secara hukum Adalah perkara mubah Karena dikatakan Sesungguhnya Allah itu Indah Dan menyukai sesuatu yang indah Maka berhiaslah Apabila Ketika kita berhadapan dengan suami Menarik perhatiannya Dan itu dalam Kategori Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Syukuran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah Berhias ini teman-teman Apa ya Pembahasan yang menarik Apalagi nih Bagi Apa namanya Akhwat Bagi perempuan Bagi para istri Memang Senang dengan Kecantikan Senang dengan berhias Nah dalam hal ini Catatan dari Ustaz Muslim Tadi bahwasannya Boleh Asal tidak merubah Ciptaan Allah Contoh Misalnya Menggunakan bulu mata palsu Ya Kemudian Menggunakan rambut palsu Nah Kemudian Apa namanya Hal-hal yang memang Sifatnya itu Bukan dari ciptaan Allah Alami dari kita Itu tidak boleh Nah Jadi teman-teman Kalau seandainya Apa namanya Kita menggunakannya Misalnya dengan Pensil celak Atau pensil alis Ya Selagi kita tidak Mengikir alis Kita terlebih dahulu Maka ini dibolehkan Teman-teman Jadi tidak mengurangi Ciptaan Allah Pada awalnya Namun kalau Kan ada tuh ya Banyak ya Kita mengikir alis dulu Baru kemudian Dilukis kembali Itu ada Tapi kalau seandainya Kita hanya Menambahkan dengan Pensil celak Sedikit Tanpa mengurangi Atau mengikir Alis yang terlebih dahulu Maka ini dibolehkan Wallahualam Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bagaimana hukumnya Bermuamalah dengan orang Yang tidak sadar Yang pikun Atau yang sedang sakit Mohon pencerahannya Terima kasih telah menonton